kalau angka-angka yang disajikan salah, eksekusinya nanti memutuskan terhadap sebuah rencana ke depan juga menjadi salah, yang tadi saya bilang kondisinya minus, tetapi perilakunya perilaku plus kondisi orang sakit, pinginnya lari-lari dugem, makan enak ke sana, makin bubrah gak? makin mempercepat kematian kematian inkompeten finansial yang lain contoh, ini kenapa orang punya utang setelah saya 10 tahun saya 20 tahun berarti berbisnis kan harusnya itu tidak perlu utang duit ke bank kalau bener punya untung, sekarang gampang ngitung, ini harusnya pakai hitung-hitungan ya, omset 1 miliar untungnya 30%, berarti kan 300 juta kalau operasionalnya 100 juta, berarti punya untung 200 juta 200 juta ini kalau dia konsisten dia ngerti nyarap caranya menggunakan uang untuk kehidupan saja katakan 20% deh 40 juta itu sudah hidup cukup mewah mewah banget itu 40 juta 40 juta untuk keluarga kan biasanya ini anak muda kan yang anggap yang tua juga sama 40 juta sebulan itu sudah cukup dengan gaya hidup rata-rata tengah orang Indonesia kecuali nikah lagi nikah lagi kali dua kali dua kan ya, berarti double cost double cost kan punya mobil, punya rumah jalan-jalan luar negeri setahun sekali baik itu bentuknya umproh ataupun jalan cukup cukup karena saya udah ngitung cukup dan saya udah melakukan itu cukup berarti sisa masih berapa 160 juta kali 12 1,8M cukup untuk membesarkan usaha 1,8M cukup gak? cukup banget ngapain utang? jadi yang utang itu ada dua kemungkinan satu tidak paham kedua memang dia paham dan ini eksponsional yang luar biasa cepat oke sekarang 1,8 atau 1 miliar mau bikin apa terhadap bisnisnya kalau dia paham kita anggap UKM ya kalau bicara yang level tinggi mungkin berbeda cerita kita bicara UKM yang level omsetnya di bawah 5 miliar per bulan mau apa? mau nambah apa? sekarang kalau hanya katakan apa yang gampang? mau fashion katakan bikin pabrik bikin pabrik gak salah segitu bikin pabrik bisa nyewa bisa nyewa betul satu, kedua kita minta tempo aja ke toko bahanan bisa kalau kita hubungannya sudah baik ini yang begini dari inkomenten finansial ngatur keuangan dan sebagainya makanya yang utang itu biasanya begitu dan sifat utang itu never ending stop catet catet ya keren banget utang itu never ending stop sampai dengan tadi selesai mati baik orangnya maupun bisnisnya atau tidak ada lagi donor darah orang yang mau utangnya apalagi sifat utangnya yang rekening koran saya belum bicara halal-halam ini ya bicara finansial aja seringnya begitu 95% tadi saya bilang ke sini utangnya nambah atau berkurang nambah nambah saya dari utang cuma 60 juta menjadi 14 miliar bapak tadi dari utang 0 menjadi 15 miliar yang lain tadi dari 0 menjadi 12 miliar macam-macam itu kayak minum air laut gitu ya makin diminum makin haus makin haus karena tadi kan kita bicara basic kalau orang utang itu berarti ini finansialnya gak jalan nih maka solusinya apa uang semua masalah dalam bisnisnya adalah solusinya uang padahal nanti kalau kita bedah bagaimana cara menyelesaikan kan belum tentu uang masalahnya betul tadi nih yang pertama kasus ini masalahnya apa inkomenten finansial kan makanya harusnya diselesaikan bukan utang-utang-utang lagi tapi apa dibenerin betul bisnisnya dibenerin supaya apa gross marginnya itu bener terbukukan katakan 150 juta per bulan maka di rekening kita ada pembuktian 150 juta oke saya belum bicara piutan belum bicara macam-macam turunannya banyak kan itu kalau di pecahkan kalau bikin workshop bisa tiga hari nih ya finansial literasi kan finansial literasi dan yang lain-lainnya kan ini kan menjadi tidak hanya bicara satu sisi empat sisinya harus diselesaikan semuanya betul sepakat nah kadang orang ya tadi tidak paham empat-empatnya dibilang pepis nis padahal dia pura-pura menjadi ya terutama ya ini buat teman-teman UKM ini menjadi makanya dibiasakan dari mumpung bisnisnya belum besar dibiasakan tertib dalam pencatatan finansial pencatatan dan sebagainya itu akan jauh lebih memudahkan ketika masih kecil ketimbang udah gede baru kedodoran kedodoran ya kalau orangnya paham gampang ini yang jadi masalah kan sudah keterbatasan pengetahuan gak ngerti udah besar jadi kayak apa nyebutnya ngurusin warung kecil dengan ngurusin warung kecil tapi banyak dan besar jadi berbeda jadi dianggapnya sudah besar ngurusnya sama kayak ngurus warung kecil jadi pokoknya duit pokoknya ada duit pakai aja belanja beli itu sering 90% yang datang ke SIA 95% ya ini kan bisa menjadi barometer kemungkinannya tidak jauh beda dari angka itu inkompeten finansial mungkin SIA 10 tahun yang lalu masuk disitu bisa jadi tapi kalau sudah paham tadi jadi enak melangkahnya nanti masalah utang membesarkan bisnis itu bagian dari yang lain kalau kita paham kompeten finansialnya menjadi bagian yang bagian yang lain sebenarnya menarik tuh kompetensi finansial itu harus ikut workshop atau gimana tuh biar kita pinter finansialnya itu ya kalau merasa belajar otodidak bisa it's okay kalau belum cukup harus ada guru guru ya bisa ikut workshop bisa belajar ke siapa kalau merasa dirinya ah saya gak suka angka-angka saya gak suka accounting saya gak suka ini ya harus cari orang tangan kanan yang dipercaya yang benar karena salah accounting jadi salah memutuskan ini accounting laporannya ABCD tapi sebagai owner ini yang terakhir datang kasus di 2-3 hari yang lalu ke saya dia owner ya owner bisnis dipasrahkan begitu saja sama accounting atau manajernya lah begitu kalau angka-angka yang disajikan salah eksekusinya nanti memutuskan terhadap sebuah rencana ke depan juga menjadi salah yang tadi saya bilang kondisinya minus tetapi perilakunya perilaku plus kondisi orang sakit pinginnya lari-lari dugem ya makan enak kesana makin bubrah gak makin percepat kematian nah itu yang jadi ya ini harus dibahamin semuanya kalau kurang paham ya belajar nanya belajar macam-macam kalau sekarang di jamannya sudah online di Youtube tinggal ketik mau apapun keluar minimal yang basic yang basic itu berarti rugi laba cash flow rugi laba cash flow balance sheet jadi rugi laba itu untuk menghitung bahwa bisnisnya itu untung atau rugi sih kalau untung untungnya berapa persen kalau rugi ruginya berapa persen ini rugi laba harus bisa menghitung cash flow juga sama antara duit yang masuk sama duit yang keluar dia harus paham oke jadi kalau ada duit sisa itu duit apa oke kalau gak ada duit kemana kemananya juga harus sangat detail terinci itu namanya cash flow yang ketiga balance sheet untuk ngecek aset neraca ya neraca kita itu dari tahun ke tahun itu tumbuh atau berkurang atau berkurang atau hilang atau apa tiga ini dasar ini menjadi wajib paham tidak perlu seahli tapi paham sebagai pebisnis terutama sebagai owner harus paham oke paham ahli lebih baik tapi minimal paham paham ngerti dan yang kedua tadi kan incompetent financial yang kedua adalah understanding your business ini gak paham terhadap bisnisnya tapi kan saling terkait dua hal ini sudah incompetent financial understanding your business ya bubra itu harus dipahamin itu penyebab-penyebab hutang ya penyebab-penyebab terjerat hutang yang cukup besar sampai kayaknya hidup ini sempit banget gitu ya Kak Yusdi ini kan gak buka workshop kok teman-teman pengen belajar gitu mereka mau belajar secara autodidak di Youtube itu bisa gak sih sebetulnya ya bisa aja kan di Youtube yang tiga hal tadi kan ada gimana cara ngitung oh gila bah contoh ngitung harga pokok produksi ngitung harga jual ngitung margin itu kan gampang hal yang sangat terbesar tuh catat ya teman-teman ya gampang bisa cari di Youtube aja di Youtube saja gampang tinggal dihitung HPP katakan 100 ribu tapi ini kalau mau detail teman-teman katakan menentukan harga pokok produksi itu sangat detail gampangnya sekarang pakai Excel kan apa yang gampang mau di contohin fashion katakan beli bahan mau apa kaos lebih spesifik 1 kilo bisa jadi berapa pieces kaos tentu nanti ada 24S ada 20S ada 30S sinis-sinisnya katun kombet kardet itu harus dipahami dulu termasuk dalam understanding bisnis ya ini bagian dari finansial kan ngitung agak pokok produksi kan dan understanding bisnis kita sudah ketemu 30S 1 kilo jadi 5 pieces ukuran standar SML SL L panjang 72 54 itu kan bagian harus kita pahami kalau sudah ketemu angka itu oh ketemu modalnya ongkos jahitnya berapa pemakaian benang berapa sablonnya berapa packaging berapa handbag berapa label berapa detail itu sih costingnya sudah ketemu kan oh ketemu angka 35 ribu baru kita bisa memutuskan oh saya mau ngambil untung berapa tentu ini nanti kajiannya marketing kan kompetitor berapa dan sebagainya tapi kita harus paham itu oh mau mengambil marginnya kadang ini yang sering salah kapra orang saya untungnya 200% ini kan gak masuk akal gak mungkin mustahil orang punya untung 200% maka ngitung untungnya itu bukan dari modal tapi dari harga jual yang kita terima apa omset omset betul itulah itungannya dari harga jual jadi ada orang dengan senengnya saya untung 200% pasti salah ngitung mustahil karena ada cost kan ada cost tidak mungkin tidak ada cost paling gede untung itu 100% tanpa modal sama sekali modal kecil 10% berarti untungnya 90% dan terunannya oke itu bagian awal paham itu kan sudah ini kenapa penting contoh teman nanti ini kasus yang lain distributor besar kenapa jadi bisnisnya kacau bakal rugi karena gak paham hal ini contoh kalau tadi modalnya 100 ribu ya dijual kan idealnya berapa kalau saya gampangnya indeksnya 2 aja deh kali 2 jadi dual 200 ribu berarti untungnya berapa 100 ribu berapa persen 100% 50% 50% kalau bilang 100% nanti jadi salah iya 50% iya betul jadi ngitung itu HPP tau jadi kalau kita paham mau di sisi kanan sisi kiri atas bawah mau HPP paham kita paham ngerti 50% ngasih diskon distributor 40% tinggal untung berapa 10% 10% gross atau net gross gross itu kotor ya maksudnya belum gaji karyawan sewa tempat bayar listrik barang retur barang tidak jadi barang cacat kira-kira netnya berapa itu kalau segitu minus tuh yang tadi pertama itu kan sama gak sus kalau tidak paham menentukan ini dengan pasti detail makanya kejadiannya seperti ini seakan-akan 50% wah gede dong iya lebih gila lagi untung 5 omset 1 miliar saya punya untung berapa 500 juta seakan-akan 500 juta kredit rumah 1 miliar cuma 14 juta aman aman fortuner pajero 10 juta kenapa apal dulu saya begitu jadi hatam kalau mau cuman pajero itu sekarang cicilan 10 juta 3 tahun dp-nya 100 juta beres hapal semuanya lah mau lebih gaya lagi mau beli apa supercar supercar ya paling murah lah mustang katakan mustang itu cuma 1,3 1,5 cuma ya ya maksudnya tidak mahal kalau dibandingkan Lamborghini Ferrari yang second kan kalau umbarunya puluhan juta ya 3,4,5 miliar beli harlay katakan apa itu kan dia ngitung dari tadi kalau salah ngitung coba 500 juta dia pikir santai kan nyicil 100 juta masih sisa 400 juta santai kan ternyata bubur ini kan menjadi penting jadi harus dibahamin teman-teman tadi untung rugi setelah paham itu dari baru nanti bicara cash flow belum selesai nih untung ruginya bener cash flow-nya salah guberah juga contoh cash flow-nya salah tadi ya omsetnya 1 miliar di atas kertas kita untungnya 500 juta 500 itu kalau tidak ada kalau ke distributornya tinggal 10% ya tinggal 100 juta 100 juta belum bicara yang lain kan tiba-tiba ternyata dia ngasih utang tempo berarti belum diterima kan masih betul untuk profit catatan di laba rugi laba rugi saja tapi di cash flow diukur saya omset 101 miliar teorinya di akhir bulan harusnya ada untung lebih berapa 100 juta kan faktanya kok gak ada duit malah saya harus nabokin banyak gak kasusnya gitu banyak ini harus paham oh gak ada duit gak apa-apa gak ada duit tapi dicek oh piutang ada sekian oh inventory-nya nambah ada sekian kalau inventory-nya nambah nanti untuk usahnya dengan apa tidak boleh over inventory berarti antara barang masuk barang keluar harus di balance kan biar kita bisa menikmati duitnya atau kalau dia paham gak apa-apa selama setahun dibiarkan tetapi ada tutup buku gak boleh dilanjutkan maka saya sering quote saya adalah dead stock gak boleh ulang tahun dead stock tidak boleh ulang tahun gak boleh lebih dari setahun iya nanti kalau kayak gitu kita kapan dapat duitnya di stock di gudang di cek di stock 5 tahun yang lalu masih ada itu jadi sampah apalagi produk fashion dan turunannya itu udah ulang tahun kelima berarti ya itu kan gak up to dead dan duitnya barangnya mau diapain gak bisa diapa-apain terus mau diapain di flash sale pun juga gak ada yang mau beli paling selesai ya disodakohkan tapi catatan neraca menjadi nol kan iya itu harus dibahami berarti yang tadinya di atas kertas untungnya 10% rugi loh kita betul banyak gak kasus begini banyak sekali inventory itu bentuk lain dari kita kalau gak paham ini kempatan finansial inventory tadi bisa dipecahkan kalau paham operasional cash flow kan oke nah ini kalau mau gampangnya harus benah kasus ini diceritakan ini panjang banget kalau cerita hal-hal seperti itu tapi ini teman-teman juga pahami setelah cash flow tadi paham bener nih kalau untung 100 juta operasionalnya berapa kita hitung makanya nanti teman-teman dibiasakan selain catatan nanti di prosentase biar kita bisa ngukur untung 100 juta nanti dihitung jadi laporan OCF itu ada OCF mingguan bulanan tiga bulanan tahunan dan dipisah ada OCF bisnis dan OCF keluarga oke OCF itu adalah operasional cash flow apa itu cari di google ya cari aja di google di youtube operasional cash flow itu apa itu nanti mantukan jadi kalau tadi 10% kecil ya sebenarnya 10% itu gak ideal ideal itu harus ada 20% oke kalau 10% itu resikonya jauh lebih tinggi tinggi sibuk luar biasa kan menjadi pilihan nih mau 1 miliar kan 1 miliar kali 1 100 juta kali 10 10 ribu kali 10 ribu ini kan pilihan-pilihan teman-teman boleh memilih tetapi buat teman-teman yang sudah terjebak bisnisnya untungnya cuma 10% berarti ngatur cash flownya harus lebih streng banget streng ketat luar biasa disiplin supaya terlambat 1 hari 2 hari aja itu udah itu udah kayak gimana jadi makin kecil untungnya harus makin streng karena makin besar omsetnya potensi urahingnya makin besar betul ini yang tidak disadarin seneng ya luar biasa betul di sisi yang lain banyak yang ikut kerja disitu dan sebagainya tapi kan tetap ujungnya bisnis apa coba saya tanya bisnis ujungnya apa profit sama cash profit belum selesai free cash oke selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati